Bulim sucun jilid 26. Kuda pupus itu ditunggangi seorang pemuda yang berusia 25 bermuka lebar berkuping besar, sikatnya garang, yang paling menyolok adalah sebuah andeng-andeng besar di tengah kedua alisnya itu, pakaian yang dikenakan juga serba biru berkilau, selain sepatu putihnya itu boleh dikata seluruh tubuhnya serba bersinar kemilau. Kuda satunya yang dilarikan berendeng itu tak lain ditunggangi oleh Coh Kisya yang mengenakan pakaian warna coklat. Adik Sya, mendadak tergerak hati Giyok Leong, ini hanya terjadi sekilas saja, namun kaki Giyok Leong lantas melompat maju mengejar seraya berteriak. Kisya-sia. Begitu cepat lari kedua ekor kuda itu laksana mengejar angin, sekejap saja tabu tahu sudah jauh peluhan tombak, hanya terlihat kedua ekornya saja yang bergoyang gontai di antara taburan bunga salju itu. Giyok Leong rasa mendeluh karena teriakannya tiada mendapat sambutan, tapi sedikit merenung akhirnya ia membanting kaki dan menggumam. Aku harus mencarit tahu persoalan ini. Siapakah pemuda di atas kuda itu? Kenapa Coh Kisya bisa bersama dia? Buat apa mereka menempuh perjalanan dalam malam gelap di hujan salju ini? Inilah tiga pertanyaan yang mengganjel dalam lubuk hati Giyok Leong. Giyok Leong harus memecahkan tiga pertanyaan teka teki ini, maka begitu membanting kaki menggunakan tenaga tutulan ini segera ia mengejar ke depan. Akan tetapi saat itu kedua ekor kuda tadi sudah tidak kelihatan lagi. Tapi Giyok Leong tidak peduli segalanya, dengan penuh semangat ia terus berlari kencang kira-kira sepeminuman teh kemudian masih belum tersusul, Untung di atas salju masih kelihatan bekas tapa kaki kuda yang menyolok sekali, menyelusuri bekas tapa kaki inilah sebagai jalan Giyok Leong membuntuti terus. Tak lama kemudian di depan sana kelihatan setitik api kelat gelip serta terdengar gonggongan anjing, Giyok Leong menghibur hati. Tidak, jauh lagi, mungkin itu sebuah desa yang baru saja mereka lewati sampai mengejutkan anjing liar di sana sembari berpikir kakinya terus melangkah cepat menuju ke arah titik sinar lampu yang fcelap, kelip itu. Kiranya itulah sebuah perkampungan trasing yang jauh dari kota, penghuninya tidak lebih tiga puluhan keluarga dan sebuah rumah makan, karena hari sudah larut malam seluruhnya sudah tutup pintu, lalu di ujung jalan paling kiri sana masih terlihat penerangan lampu menyorot keluar, memang tinggal rumah makan satu-satunya inilah yang belum sempat tutup pintu. Dengan langkah lebar Giyok Leong langsung mendatangi. Kebetulan rumah makan baru saja hendak menutup pintu. Hei, Tiamkeh tunggu sebentar buru-buru Giyok Leong berseru. Tiamkeh atau Juragan rumah makan ini adalah seorang tua berusia lima puluhan dengan kejut dan heran ia mengawali Giyok Leong. Terlihat oleh Giyok Leong salah satu meja dalam ruangan sana terdapat dua mangkok dan sayur mayur serta sumpit yang belum sempat dikemasi, terang baru saja ada dua orang tengah makan minum di sini, maka dengan tersipu-sipu ia bertanya. Tiamkeh, adakah tadi dua muda-mudi menunggang kuda lewat di sini? Kuasa rumah makan itu melongot, sahutnya, baru saja mereka berangkat. Tanpa ayah lagi Giyok Leong bergegas memburu maju ke dekat meja sebelah kanan sana di mana di atas meja terdapat sepiring tumpukan bakpan, seraya sembarang dicomotnya empat buah terus melompat keluar lagi tenggang berlari kencang seraya berteriak. Tiamkoh terima kasih. Sembari mengejar Giyok Leong mula jejalkan bakpao kering ke dalam mulutnya, cilinkangnya dikembangkan sampai puncak tertinggi. Waktu empat bakpao habis di Garesia sudah jauh ratusan tombak ditempuhnya. Benar juga di keremangan malam jauh di depau sana, lapat-lapat terdengar derap langkah kuda dan dua titik bayangan hitam tengah meluncur di atas salju. Lambat lawan jarak meieka semakin dekat, kira-kira terpaut hanya tiga puluhan tombak lagi tak tertahan lagi segera Giyok Leong berteriak nyaring. Kisya adik sia adik sia. Kedua ekor kuda yang berlari kencang itu mendadak berhenti sehingga kedua ekor kuda itu meringkik dan berdiri di atas kedua kakinya. Berjajar berhenti di tengah jalan. Memang tidak salah perempuan di atas kuda itu memang cokis ya adanya sekian lama tak berjumpa. Kini kelihatan tambah segar dan montok. Tapi kelihatan air mukanya bersungut dan mengunjuk rasa gusar dan dongkol. Begitu memutar kudanya lantas cokis ya melihat kedatangan Giyok Leong serunya dengan nada heran. Oh kiranya kau adik sia. Tutup mulutmu tiba-tiba pemuda di atas kuda pupus itu mengayun pecutnya sehingga mengeluarkan suara nyaring di tengah udara, lalu dengan sikap garang ia mendulik, semprotnya. Siapa kau? Berani gembar-gembor memanggil nama orang. Berkerut alis Giyok Leong, hampir saja ia mengumbar nafsunya. Namun serta dilihat sikap cokis ya yang merengut rawan, kelopak matanya berkedip-kedip mengembeng air mata, hatinya menjadi tidak tega, segera ia angkat tangan unjuk hormat. Katanya, Aku yang rendah ma Giyok Leong. Harap tanya siapakah saudara ini? Tak duga dengan gaya Kiyan Leong Bu, ikan melompati pintu naga, pemuda ini lantas melompas lurun dari atas kuda, gerak-geriknya kelihatan lincah dan gesit, nyata bahwa iwekannya cukup tinggi, setelah menginjak tanah, pecut Giyun terus menuding Giyok Leong, jengeknya. Hektometer, saudara mengandal apa kau menyebut aku saudara apa kau sembahbat? Coba ke kolam ikan sana untuk bercermin, lihatlah tampangmu yang buruk itu. Beringas muka Giyok Leong, hawa membunuh menyelubungi mukanya. Tapi kejap lain ia sudah merubah sikapnya lagi, wajahnya berseritawa pikirnya. Sebelum aku mencari tahu hubunganmu dengan Cok Kisya, lebih baik aku tidak berlaku gegabah, supaya tidak menambah kesalahpahamanku dengan Cok Kisya, karena itu tertawa-tawar ia tidak hiraukan lagi kepada pemuda itu, langsung ia menghadapi Cok Kisya yang masih berada di atas kuda. Adik Sya titik. Sya yuut segulung angin kencang tiba dua menyambar ke atas kepalanya. Kepandaian Giyok Leong sudah mencapai puncaknya, panca indiranya cukup tajam, sekilas saja jantas ia bergerak secara reflek macam bokongan yang licin begini masa dapat terlaksana. Gesit sekali Giyok Leong berkelebat menghindar diri, matanya mendelik gusar semprotnya. So, apa yang kau hendaki? Lagi-lagi pemuda itu mengayun pecutnya dengusnya berat, kau panggil apa terhadap dia? Tanpa ragu-ragu Giyok Leong ulangi panggilannya, Adik Sya. Kurang ajar kau harus dihajar. Sekarang serangan pecutnya ini dilancarkan dengan sepenuh hati, maka jurus tipunya cukup lihai dan hebat, belum lagi pecutnya, tiba angin bertenaga terpendam sudah mendahului merangsang datang. Meskipun dirinya dimusuhi tanpa ampun, diam-diam Giyok Leong memuji juga dalam hati. Bagus! Belum lagi pecut mengenai sasarannya mendadak Coak Kisya berteriak di atas kudanya. Engkoh Seng, mari kita mefanjutkan perjalanan, jangan layani dia. Mendengar teriakan ini wajah beringas si pemuda seketika sirna ambelas, kini berubah berseritawa, agaknya ia penurut benar menarik balik pecutnya terus melompat mundur berapa kaki berulang kali mulutnya mengiakan sambil beisri tawa. Ya memang benar ucapan mudik lalu dengan gaya loncatan burung bangau menyisik bulu ia melompat kembali ke atas tunggangannya. Tak kala itu Coak Kisya sudah menarik tali kendali kudanya terus dilarikan ke depan. Sudah tentu Giyok Leong menjadi gugup, dengan tersipu-sipu segera ia melesat tiga tombak terus menghadang di depan kuda serta serunya. Adik Sia, kau! Tak duga Coak Kisya malah mengangkat alis dengan matu gusar ia mendamprat. Pemuda bangor yang kurang ajar, siapa kenal kau ini kata-kata ini saya umpama ujung pisau menusuk lubuk hati. Giyok Leong, selamanya belum pernah merasakan penderitaan. Batin seberat ini, namun sekuatnya ia berlaku sabar dan menahan gelora amarahnya, katanya sengal-sengal. Adik Sia, masakah sudah jangan cerwet? Benar-benar cari mampus kau pemuda penunggang kuda pupus itu menerjang turun dari kudanya. Segera Coak Kisya menarik kendali melarikan kudanya ke depan, serta ujarnya lemah lembut. Engkoh sengmari berangkat, jangan mengurusi dan mengabaikan urusan besar kita. Mungkin ini merupakan jebakannya supaya melibat kita, maka janganlah tertipu olehnya. Seperti mendengar petuah orang tuanya saja, pemuda itu mengiakan dan manggut-manggut, tampak nyari yang sekali, sahutnya. Huh menguntungkan bocah keparat ini. Sembari berkata ia mendelik garang ke arah Giyok Leong, lalu membeda kudanya dilarikan ke depan seraya berteriak. Adik Sia bukan saja iwekangmu sudah mencapai tingkat yang dibanggakan otakmu. Cerdik dan banyak akal lagi mungkin memang tipu daya kaum keroco atau pokrol bambu belaka untuk mencegat perjalanan kita ini. Dengan nada kasih mesra Cok Kisya menyebut, maka ku katakan jangan hiraukan dia lagi. Cobalah bayangkan betapa kecewa dan duka hati Giyok Leong serta melihat istrinya berjalan dengan pemuda yang asing baginya, malah sikap dan hubungan mereka kelihatan sangat mesra, sudahlah memang dia sudah berubah. Kenapa aku harus memaksanya sesaat hatinya membatin sepontan ia lantas menghela nafas panjang. Akan tetapi segala sesuatu kalau bisa dibereskan begitu gampang dan sepele mungkin dalam dunia fana ini tiada segala kericuhan atau pertikaian apa segalanya. Meskipun sedapat mungkin Giyok Leong segan untuk memikirkan lagi, tapi kebalikan dari angan-angan ini, lubuk hatinya semakin kecantol dan tidak bisa tentram, samar-samar kupingnya mendengar derap langkah kuda yang semakin jauh dan menghilang, terasa jantungnya berdegup semakin kencang tak terkendalikan lagi. Sekonyong-konyong ia berteriak keras penuh haru, aku harus membuat terang persoalan ini, begitu. Mengerahkan hawa murninya sekuli loncat berapa tombak. Ditempuhnya, sekejap saja ia sudah kembangkan ilmu ringan. Tubuhnya lagi mengejar untuk kedua kalinya. Beberapa kali loncat saja dari jauh sudah kelihatan dua ekor kuda yang membedal kencang di depan sana. Betapa juga sebagai seorang laki-laki Giyok Leong tak sudi dan disepelekan oleh Cok Kisya maka kuntitannya sekali ini tidak secara langsung menegurnya, hanya dengan jarak tertentu ia menguntik dar belakang supaya tidak diketahui oleh mereka berdua. Entah sudah berselang berapa lama, sebelum hari menjelang tengah malam mereka sudah sampai di sebuah kota yang cukup besar, Cok Kisya dan pemuda itu langsung memasuki kota dan mencari penginapan. Giyok Leong sembunyi di emperan rumah dan mengintai dengan cermat, setelah mengingat-ingat mereka-mereka lantas ia sendiri mencari tempat untuk melepaskan lelahnya, menurut rencananya kira-kira jam 2 nanti ia akan menyelidiki rahasia sikap dan perjalanan Cok Kisya yang serba janggal dan rahasia bagi pendapat Giyok Leong. Malam sangat dingin, salju bertebaran, seorang diri Giyok Leong duduk berdiam di emperan rumah orang yang rada gelap dan tersembunyi bunga salju yang terhembus angin menghiasi mukanya sehingga badan terasa segar dan nyaman. Tujuannya adalah melepaskan lelah dan menghimpun tenaga, tapi mana mungkin hatinya bisa tenteram, jantungnya berdetak keras dan hatinya risau gundah gulana. Tunggu punya tunggu, waktu yang dinantikan tiba juga, dari jarak yang cukup dekat terdengar kentongan sudah dipukul 2 kali, Giyok Leong bergegas berdiri sambil mengebutkan bunga salju yang mengotori tubuhnya, sekali lompat ia naik ke atas rumah terus langsung melesat ke arah penginapan satu-satunya dalam kota itu. Hari sudah jam 2 keadaan penginapan seluruhnya sudah gelap gulita, hanya kamar di belakang sebelah kanan sana masih kelihatan cahaya pelita menyorot keluar. Tanpa ayal Giyok Leong terus menggeremat ke arah sana langsung turun di depan jendela, hati-hati waspada dengan lidahnya ia memecah lubang kecil terus mengintip ke dalam dengan metuk kirinya. Sangat kebetulan sekali, kelihatan setiap sinar pelita sebesar kacang berkelap-kelip. Coh Kisya tengah duduk bertopang dagu di pinggir ranjang, matanya menerong dan melamun mengawasi sinar pelita. Wajahnya berkerut dalam membayangkan rasa duka dan cemas, seolah-olah tengah memikirkan sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Baru saja Giyok Leong hendak mencintikan jari memanggilnya, kelihatan pintu kamar di sebelah kiri sana terbuka. Pemuda yang bertahil alat merah di tengah alisnya itu tampak berjalan masuk, agaknya ia sangat prihatin dan kasih sayang, dengan berdiri di ambang pintu ia berkata sambil tersenyum. Adik Sia, kau belum tidur? Coh Kisya tersentak kaget dan meloncat bangun, wajahnya membeku dingin, desisnya dengan mengancam. Engkau senghari sudah begitu malam buat apa kau datang ke kamarku ini? Sikapnya serius nada perkataannya juga ketus dan kasar terbalik dari sikap halus dan mesranya tadi siang. Pemuda itu cukup bandel, dengan tetap berseritawa ia menyaut. Sia, silakan kau keluar segera Coh Kisya membentak dengan suara berat. Adik Sia, kau aku kenapa? Watakmu sungguh sukar dapatku reba, hanya ingin tanya sebuah hal kepadamu. Tentang urusan apa? Pemuda baju putih tadi siang itu, dia, jangan singgung tentang dia lagi. Oh, baik aku tidak tanya tentang dia lagi. Tapi adik Sia selama beberapa bulan ini aku merasa belum pernah kau bersikap begitu mesra. Kenapakah? Ini, Coh Kisya tersekat matanya mendelong air metel lantas mengalir keluar. Si pemuda menjadi kaget, cepat ia bertanya, adik Sia kau. Keluar-keluar aku hendak tidur, Coh Kisya mendesak langkah terus menarik daun pintu hendak ditutupkan. Pemuda itu tidak bergerak dari tempatnya, tanyanya mendesak. Adik, siapakah pemuda baju putih itu adalah? Musuh besar yang melukai ayah sepatah demi sepatah Coh Kisya mengatakan sambil mengertak gigi, air metel meleleh semakin deras, agaknya hatinya sangat pilu dan sedih. Gio Kliung yang mengintip di luar jendela juga menjadi kecut. Sementara itu, waktu si pemuda mengundurkan diri, diam-diam ia sudah tahu kalau di bawah jendela di luar kamar itu ada. Orang sembunyi sambil menggerung tertahan langsung ia meloncat keluar pekarangan. Saat itu penerangan pelita dalam kamar juga lantas padam dan di lain kejap Coh Kisya juga memburu keluar. Tahu bahwa jejaknya sudah konangan sedikit pun Gio Kliung tidak takut, dengan berdiri terlongong ia tidak bergerak di tempatnya. Kiranya kau pemuda itu sudah menyilangkan tangannya menubruk maju sembari kirim serangan. Gio Kliung tidak mau balas menyerang, begitu kembangkan lenghun toh gesit sekali ia menghindar diri dari samberan angin pukulan lawan langsung menyongsong kedatangan Coh Kisya, katanya lirih. Adik Sya, apakah kau betul-betul tidak bisa menyelami perasaanku? Belum habis perkataannya si pemuda sudah menubruk tiba dengan serangan yang lebih dasyat dan ganas, mungkin setaker tenaganya sudah dikerahkan sambil membentak. Keparat cari mampus. Tidak menjawab pertanyaan Gio Kliung tiba-tiba Coh Kisya malah berteriak kaget suara terdengar aneh dan ganjil. Gio Kliung juga ikut terkejut, sekali tutul kaki, tubuhnya melambung tinggi naik ke atap rumah, serambut saja terlambat tentu badannya hancur kena pukulan lawan. Keparat Toan Bak sentakan melepas kau sembari berteriak marah-marah si pemuda itu mengejar naik ke atas, masih badan melambung di tengah udara ia sudah mendahului lancarkan serangan yang keji dan telengas. Belum lagi kaki Gio Kliung berdiri tetap angin kencang sudah menyember datang, dalam keadaan yang gawat ini. Sigap sekali ia sampokan sebelah tangannya untuk punahkan tenaga serangan musuh lalu tubuhnya jumpalitan lagi meluncur ke bawah, katanya kepada Coh Kisya. Adik Sya apa kau betul-betul sudah membenciku sedemikian rupa? Aku benci kau benci sekali sembari berteriak dengan kalap segera Coh Kisya menerjang maju langsung menyerang kepada Gio Kliung. Perasaan Gio Kliung seperti lubuk hatinya di iris-iris pisau, gesit sekali ia mencelat, serunya. Baik, akan datang suatu hari segalanya dapat dibikin terang. Tatkala itu pemuda yang memburu ke atas rumah jaga sudah meluncur turun kali ini tanpa bersuara terus menepukan kedua telapak tangannya serangannya terbagi tiga jalan dengan tiga sasaran atas tengah dan bawah. Gio Kliung menghela nafas dengan ringan sekali loncat ia melejit ke atas rumah lagi. Lari ke mana kau pemuda itu mengejar datang sembari menyerang lagi dari belakang. Sembari kertak gigi Gio Kliung kerahkan tenaganya, sekali tiga tombak dilampaui setelah melewati beberapa wuungan rumah orang langsung berlari kencang keluar kota. Ternyata si pemuda terus mengejar, maka terjadilah kejar-mengejar dengan kencang, terlihat dua titik hitam bayangan di atas salju, jarak mereka kira-kira cuma beberapa tombak, sama-sama mengerahkan tenaga dan mengembangkan ilmu ringan tubuh. Kira-kira ratusan tombak kemudian tiba-tiba Gio Kliung menghentikan langkahnya terus berdiri menanti. Kini mereka sudah jauh dari kota, tak perlu takut mengganggu orang, maka Gio Kliung berteriak keras. Kenapa kau mengejarku? Pemuda itu menggaung murka begitu menerjang datang kedua tangannya lantas bergebrak menyerang dengan tipu yang mematikan makinya. Kurcaci malam-malam kau mengintip di penginapan, tentu punya tujuan tidak senonoh. Sebelah tangan kiri Gio Kliung disurung lalu disampok ke samping mematahkan tekanan serangan lawan sedang tangan kanannya melancarkan serangan balasan. Tujuan Gio Kliung hanya hendak menggertakan saja maka serangannya ini hanya menggunakan tiga bagian tenaganya saja, sehingga gaya serangannya kelihatan sangat lemah. Alah silat kampungan saja juga berani tarung dengan aku demikian si pemuda mengejek sambil tersenyum sinis, tanpa berkelit atau menangkis, tahu-tahu kedua tangannya malah terulur keluar seperti cakar kera langsung mencengkeram pergelangan Gio Kliung. Sebetulnya Gio Kliung tidak berniat bertempur sungguh-sungguh, karena sedikit gaabah hampir saja tangannya patah dicengkeram. Kera melawan untung ia berlaku gesit dengan gerakan refleks yang cukup cekatan cepat-cepat ia tarik tangannya sembari melangkah mundur tujuh kaki, selamatlah tangannya. Mendapat angin si pemuda semakin tak kabur, serangan lanjutan segera ditaburkan semakin menderas dengan gencar, sekali ini ia benar-benar lancarkan ilmu pukulan laksana gugusan sebuah gunung yang ketat dan rapat sekali. Engkoh seng, bunuh dia. Kiranya Coky Sia juga sudah menyusul datang langsung menerjang ke dalam gelanggang pertempuran terus menyerang dengan kalap. Sungguh seperti diiris-iris hati Gio Kliung, betul-betul tak terduga olehnya bahwa istrinya tercinta ternyata bergabung dengan orang mengeroyuknya. Adik Sia, apakah kau betul-betul tiada rasa cinta dan setia? Tanda petik. Bocah keparat, omong kosong belaka. Seperti kebakaran jenggot pemuda itu berjingkrak gusar. Seraya lancarkan pukulan yang lebih ganas dan mematikan. Coky Sia sendiri juga mengertak gigi, teriaknya, siapa yang ada cinta dan setia apa segala. Rasa duka dan dongkol Gio Kliung benar-benar susah dilukiskan dengan kata-kata, akhirnya ia menjadi nekat dan ambil ketetapan hati, batinnya, terang dia sudah tiada rasa cinta kasih terhadapku, buat apa aku selalu mengenangnya kembali. Sebat sekali ia melompat tinggi Semji Chui Hun Chiu lantas dikembangkan, mulai dari jurus Chin Chiu, ia tahan gelombang serangan si pemuda sedang tangan kanan menggunakan jurus huat BWE balas menyerang ke arah Coky Sia. Lua ekangnya sudah mencapai tingkat yang paling sempurna, Semji Chui Hun Chiu merupakan ilmu pelajaran Tejipang Giok yang tunggal dan didaya lagi, maka bukan olah-olah hebat perbawanya mega putih lantas berkembang meneru dengan hawa dingin yang menyesakan nafas. Bercekat hati Sitpemada, kejutnya bukan main, seiring dengan teriak kejut tubuhnya lantas mencelat setombak tebih, sejauh sembilan kaki, meski ia sudah bergerak sangat tangkas. Tak urung dirinya sudah dibuat kepayahan terpental keluar dari gelanggang pertempuran. Sementara itu, pergelangan Coky Sia sendiri juga sudah kena digenggam oleh Giok Liong asal Giok Liong mengerahkan tenaga mermas, seumpama jalan darah Coky Sia tidak sungsang surobel dan mengalir terbalik sehingga mematikan, paling tidak sebelah tangannya itu sudah hancur luluh tulang-tulangnya, selamanya menjadi ifalit. Tapi apakah Giok Liong betul-betul tega turun tangan sekejam itu, terasa pergelangan orang begitu lembut dan halus serta empuk seperti tak bertulang, bercekat hatinya. Sekilas itu terbayang olehnya betapa kasih mesra hubungan mereka waktu masih berada di HWI Hunsansiang dulu, maka sambil membanting kaki dan mengertak gigi ia mendesah berat. Adik Sia cengkeramannya dilepas lalu tubuhnya mencelat mundur beberapa tombak, kelopak matanya mengembeng air mata. Coky Sia sendiri terhuyung berapa langkah kena gentakan tenaga Giok Liong tadi, beruntung ia sempoyongan sampai setombak lebih baru bisa berdiri tedak. Pemuda itu buru-buru maju memayang tubuhnya, tanyanya penuh perihap ini. Adik Sia, kau terluka. Sungguh gemes dan duka hati Coky Sia, tak tertahan lagi air matu mengalir deras membasai pipinya, mukanya pucat dan bibir gemetar napas juga sengal-sengal, agaknya ia sangat haru terbawa oleh hanyutan perasaannya. Engkau sengkau, bunuh ia nanti kululusi permintaanmu. Kata-kata terakhir ini bagi pendengaran Giok Liong laksana ribuan jarum yang menghunjam ke jantuknya. Agaknya pemuda itu juga tersentak bingung, namun seketika semangatnya lantas terbangun, sahutnya. Itu gampang ku harap kau kelak tidak pungkiri janji dan menyesal. Lalu ia melepaskan tubuh Coky Sia langsung menerjang ke depan Giok Liong, teriaknya. Kurcaci lihat seranganku. Sebetulnya Giok Liong sendiri juga tak kuasa mengontrol perasaan hatinya, hatinya sangat gelusar dan seperti dibakar, tanpa banyak suara lagi maka segera ia kerahkan tenaganya di kedua lengannya setiap gerak langkah berat dan serangannya juga kuat, membawa gelombang damparan angin pakaian yang dasyat, jauh lebih hebat dan tekanan. Belum lagi pemuda itu menerjang tiba, tahu-tahu tubuhnya sudah mencelat balik terguling-guling tujuh kaki jauhnya, setelah merangkak bangun mulutnya mendaki gusar. Bocah keparat kau. Kemurkaan Giok Liong sudah meledak mana bisa dikendalikan lagi? Serangannya semakin cepat dan ganas rasa gusar dan dukanya semua dicurahkan ke arah pemuda yang dianggapnya sebagai duri di depan matanya. Begitu ia menerjang tiba pukulannya juga tidak ketinggalan begitu serangan datang tekanan tenaganya juga langsung memberondong sampai. Sebetulnya kepandaian si pemuda juga cukup tinggi, tapi mana kuat bertahan di bawah tekanan serangan dasyat. C.I.O. Liong yang sudah terlanjur marah-marah T.T.U., baru berapa jurus saja lantas kelihatia kerepotan mundur berulang-ulang. Setiap gerak tangannya cuma membela diri melulu tiada mampu balos menyerang. Pada saat kritik itulah mendadak terdengar lambayan baju mendatangi. Lalu terdengar sebuah seruan sembler berkata, Anak sengkau minggir tahu-tahu di tengah gelanggang sudah hinggap seorang tua pertengahan umur. Orang tua ini bertubuh tinggi kekar melebih orang biasa, seperti bentuk menara saja layaknya, sepasang matanya berkilat seperti pancaran bara api, dagunya bercambang bau lebat, bajunya kain kaci warna kuning mengenakan mantel kuning pula, sikapnya yang angker ini laksana malaikat dewata yang baru turun dari atas langit. Pemuda bertah hilalat di tengah alisnya itu lantas memburu maju ke depan orang tua ini terus membungkuk dalem seraya menyapa hormat. Ayah, Cokisya juga memburu maju terus menubruk ke dalem pelukan si orang tua sambil nangis gerung-gerung, teriaknya sesenggukan. Paman dia, yang ditunjuk adalah Giyok Leong, sayang karena terlalu emosi, kata-katanya tersendat di tengah tenggorokan. Sebelah tangan orang tua itu mengelus kepala Cokisya sedang matanya berkilat menatap tajam ke arah Giyok Leong sebentar, lalu berpaling kepada si pemuda, tanyanya, anak sengapa yang telah terjadi di sini pemuda itu membungkuk hormat. Sahutnya, bocah kurcaci ini adalah musuh besar adik sia si orang tua lantas menarik muka, bentaknya. Apa benar? Adik sia sendiri yang mengatakan kepadaku orang tua termenung sebentar lalu mengguman. Dia, dia adalah musuh tandingan Cok Jian Kuo suami istri itu. Tanpa menghiraukan Giyok Leong ia bertanya kepada si pemuda. Coba katakan apakah sepanjang jalan ini ada perubahan? Tanda tanya. Tidak ada. Kunon, kabarnya perjalan kebuisan ini kita harus hati. Hati. Banyak gembong-gembong iblis yang lama mengeram diri kini bermunculan kembali, situasi sangat tegang, maka bergegas aku menyusul kemari, tak duga kalian. Tak kira Ihun Shangcu sendiri juga ikut terjan dalam keramaian ini tak heran kalangan persilatan bakal geger. Mendadak terdengar orang berseru lantang dan suara merdu bagaikan irama semilu, keruan semua orang menjadi kaget. Sebetulnya Giyok Leong tengah menjublek dan terlongong-longong memandangi Cok Kisya dalam pelukan si orang tua tinggi kekar itu, tak urung ia pun tersentak kaget mendengar suara aneh ini, tiba-tiba tergerak hatinya ia membatin. Ternyata orang tua ini adalah Ihun Shangcu dari daerah timur laut itu yang bernama Tuan Bok I Bun, tak perlu dijelaskan lagi terang pemuda itu tentu putranya yang bernama Julu Kanit Tiam Ang, setitik merah, Tuan Bok Seng. Kalau Giyok Leong tengah tenggelam dalam hatinya, di sebelah sana terdengar Tuan Bok Ihun sudah berseru keras ke arah datangnya suara. Ang Tsebok, apakah kau belum modar? Orang macam aku yang tidak disambut di akhirat, setan dan dedemit lari pontang-panting melihat aku, masa gampang disuruh mati hahahaha. Gelaktawannya seperti sengguk orang nangis, tahu-tahu sebuah tubuh kecil cebol yang kurus kering melesat hingga di tengah gelanggang. Orang cebol kurus kecil yang tinggi tiga kaki ini sudah berambut uban, tidak lebih seperut Tuan Bok Ihun berdiri di hadapan orang sehingga kelihatan janggal dan lucu sekali, perbedaan yang menyolok ini. Begitu menancapkan kakinya, sepasang matanya yang kecil bundar lantas jelilatan berputar menyapu pandang keempat penjuru, suaranya melengking berkata, Tengah malam buta begini, kenapa kalian saling pelotot di sini? Ihun Ceng Cutoan Bok Ihun tertawa-tawa, katanya, menyelesaikan urusan anak-anak kecil. Orang tua cebol kurus ini mengiakan sambil manggut-manggut, sekilas ia melirik berapa kali ke arah Giyok Liyong, jelas kelihatan sikapnya acuh-ta'acuh terhadap Giyok Liyong, malah jengeknya. Waktu amat mendesak, para gembong iblis itu mungkin sudah membuat geger di Bu Isin sana, masa kau masih ada tempo mengurus persoalan bocah tetek bengek ini, mari cuan besar, segera kita berangkat. Tuan Bok Ihun melepas pelukan Cok Kisya, lalu katanya kepada Giyok Liyong, apakah kau ini yang bernama Kim Pito Jang Hun Ma Giyok Liyong? Hah belum lagi Giyok Liyong sempat menjawab si orang tua Kate itu sudah berjingkrak kejut, merubah sikapnya yang acuh-ta'acuh itu matanya berkedip-kedip mukanya beringas, bentaknya. Katakan betul apa tidak? Giyok Liyong mendesis dengan suara dingin, Ya, memang akulah yang rendah. Kontan si Kate cebol perdengarkan jengek dingin, katanya sambil menunjuk Ihun Cheng Chu. Bagus sekali. Cuwan besar, hubungan selama puluhan tahun, kau begitu tega mengapusi aku si tua bangka itu, mengatakan apa itu? Keruan Ihun Shang Chu Toan Bok Ihun melengah tanyanya. Aku ngapusi apa? Ang Chu Bok menyeringai licik, katanya. Katamu menyelesaikan urusan anak kecil, yang terang di sini kau sedang berdaya upaya merundingkan guna merebut pusaka itu. Perundingan merebut pusaka. Hampir berbareng Giyok Liyong dan Toan Baihun berteriak. Ang Chu Bok menggerakkan kepala kecil yang sudah penuh hubanan itu, katanya seperti mengetahui duduk perkara sebenarnya. Pusaka tersembunyi yang berada di dalam rawa naga beracun di gunung Bu Isan itu, siapa yang tidak tahu bahwa pemilik sebenarnya adalah orang sima titik. Tergetar hati Giyok Liyong. Mendadak teringat olehnya pesan teriakhir ibundanya dulu. Pada sumber matu air di dasar rawa naga beracun di pegunungan Bu Isan tersimpan sejilid buku catatan rahasia tulisan ayahmu teringat pula akan kata-kata ibundanya yang lalu. Nak turutilah kata-kata ibumu, pergilah ke Ihun Shang di daerah timur laut sana carilah Toan Bok Ihun, dan mintalah supaya dia membantu, kalau dalam perjalanan menemui kesulitan perlihatkan bentuk batu pualam ini, tadi karena hati tidak tentram dan gelisah sehingga tidak ingat atas kejadian beberapa tahun yang lalu. Sekarang setelah mendengar Ang Tu Bok menyinggung persoalan ini tanpa terasa bergidik tubuhnya, batinnya. Bo Cah yang tidak mengenal budi pekerti dan tak berbakti kenapa aku melupakan pesan ibu yang wanti-wanti itu karena pikirannya ini bergegasia tampil ke depan langsung menjurah kepada Toan Bok Ihun, katanya lantang. Wampua tidak tahu bahwa Ciam Pua adalah Ihun Shang Cu yang berdiam di Liao Tong itu, harap suka dimaafkan. Kejadian perubahan ini sangat mendadak sekali, sudah tentu Toan Bok Ihun dirundung cemas dan curiga, tanyanya. Apa maksudmu ini? Sebelum Cah yang berkelana, pernah ibu berpesan dengan batu pualam berbentuk jantung sebagai bukti supaya Wampua ke Liao Tong menemui kau orang tua. Batu pualam bentuk jantung hati benar, tak kala itu, aku. Jadi kau ini adalah, mendadak Toan Bok Ihun memutus kata-katanya, dengan cermat dan seksama ia amat-amati Giyok Liyong sikapnya menjadi tawar dan rawan. Giyok Liyong tinggal seadanya. Hanya karena Wampua belum lama meninggalkan rumah lantas merubah arah tujuan sehingga tidak menuruti pesan ibunda, di tengah jalan aku berputar menuju ke lembah kematian dan untung disanalah aku bersuah dengan guru yang berbudi. Toan Bok Ihun tidak perhatikan penjelasannya ini, tanyanya. Lalu di mana batu pualam bentuk jantung hati itu tanpa disadari Giyok Liyong merabah kantong bajunya. Sahutnya dengan muka merah. Sudah kuserahkan kepada seorang nona untuk tanda kepercayaan. Belum habis ucapannya, mendadak sesosok bayangan melejit jauh terus, berlari pergi. Kiranya mendengar penjelasan Giyok Liyong ini, Cok Kisya lantas mendengus gusar terus melesat dua tombak lebih berlari kembali ke arah kota. Toe Bok Ihun tidak hiraukan kedua anak muda itu, sebaiknya membentak kepada Giyok Liyong. Mulutmu saja yang ngobrol tanpa bukti, lekas cari kembali batu pualam bentuk jantung hati itu baru menghadap kepada aku. Selesai bicara ia pun melambung tinggi seraya berkata kepada Ang Tu Bok. Cebol selamat bertemu di Bu Isan. Keberangkatan ketiga orang ini juga terlalu mendadak, Giyok Liyong sendiri masih belum jelas dalam ingatannya, sudah tentu dia tidak menyadari katanya tadi. Diserahkan kepada seorang nona untuk tanda kepercayaan ini betul-betul sangat melukai perasaan Cok Kisya. Tapi betapapun tidak terpikirkan oleh Giyok Liyong akan. Kesalahan kata-katanya ini, karena Cok Kisya sudah lari jauh tak kelihatan lagi. Dalam pada itu sambil berlenggang si Cebol Ang Tu Bok menghampiri ke depan Giyok Liyong, katanya dengan suara dibuat-buat. Saudara kecil apa yang telah kalian ikrarkan bersama Toan Bok Ihun tadi? Hakikatnya Giyok Liyong sendiri tidak tahu pangkal tujuan pertanyaan orang, dasar hati sedang gundah, tiada minat ia banyak bicara, lalu ia menyahut tawar. Ikrat? Tidak sembari menjawab kakinya sudah beranjak tinggal pergi, dalam hati ia tengah menerawang langkah-langkah selanjutnya. Menuju ke laut utara atau pergi ke Bu El Hasan. Aku harus pilih satu di antara ini. Tak duga Ang Tu Bok berseyot-seyot mengintil di belakangnya, katanya berat. Saudara kecil, walau aku T.O.U. Singkun, dedemit bumi kesataria bintang, Ang Tu Bok bukan Cukat Liang yang hidup kembali tapi hanya menghadapi urusan kecil macam ini, jangan harap dapat mengelabdomi aku. Giyok Liyong menjadi uring-uringan, semprotnya. Jangan cerwet pedui apa kau manusia kerdil ini. Sambil menyeringai iblis Ang Tu Bok tertawa-tawa, katanya. Kau jangan main galak. Perjalanan ke Bu El Hasan ketawilah aku orang Si Ang juga termasuk satu hitungan tangan. Rasa dongkol Giyok Liyong susah dilampiaskan, kini mendengar rocehan yang menyebalkan ini seperti api disiram minyak semakin berkobar amarahnya, desisnya geram. Persoalan di rawa naga beracun itu siapa berani turut campur, maka jangan harap dia bisa hidup kembali. Ang Tu Bok bergelak tawa, teriaknya. Hahaha, tak kabur benar kau ini kau mau apa. Tidak lain aku hanya ingin bergabung dan bekerja sama dengan kau, nanti kita bagi sama adil setelah mendapatkan buku catatan rahasia itu. Hahaha, HM kau mimpi. Mimpi saudara kecil, jangankan pandang rendah aku ini. Giyok Liyong menjadi sebal, saking kewalahan mendadak ia jejakan kakinya terus berlari kencang tinggal pergi, gerak-gerik Giyok Liyong cukup hebat, namun Ang Tu Bok juga tidak kalah gesit. Bukan saja ia mengejar kencang malah berlari berendeng, di tengah udara ia bersuara. Saudara kecil, demi menjaga kepercayaanmu terhadap Toan Bok Ibun, boleh aku mengalah dibagi tiga sama rata. Menyebalkan Giyok Liyong membentak sambil mengibaskan sebelah tangan menampar ke samping. Wah kok turun tangan seru Ang Tu Bok sambil jumpalitan, terus meluncur turun. Karena menyerang dan menggunakan tenaga Giyok Liyong sendiri juga melorot ke bawah, menurut dugaannya Ang Tu Bok pasti balas menyerang, maka begitu kakinya menginjak tanah segera ia bersiaga dengan memasang kuda-kuda. Di luar sangkanya Ang Tu Bok tertawa-tawa di sebelah sana, ujarnya. Saudara kecil, kau tidak sudi bekerja sama dengan aku mungkin karena kau belum tahu seluk-beluk keadaan di rawa naga beracun itu, kalau tidak tentu kau tidak menolak uluran tanganku ini. Maksudmu, Giyok Liyong sudah hendak lancarkan pukulannya dengan gemas, namun bentakannya lantas ditelan kembali dan tak jadi menyerang, hatinya berpikir memang keadaan di T.O. Kseliong Tem sana aku tidak tahu, apa salahnya aku mengorek keluar keterangan dari mulut orang bawel ini, kan menguntungkan. Maka ia merubah sikapnya tadi, katanya kalem, bagaimana keadaan di Tok Liyong Tem. Nah kan begitu saudara kecil ujar Ang Tu Bok berjingkrak girang sambil mencetik ibu jarinya. Urusan dapat diruntingkan bukankah bisa menelorkan hasil yang menguntungkan, kalau sampai berkelai wah berabe merugikan kita dua belah pihak. Karena punya tujuan tertentu terpaksa Giyok Liyong menekan rasa dongkolnya, sahutnya. Ya, coba terangkan dulu lah situasi di rawa naga beracun itu baik, mari ikut aku kata Ang Tu Bok sambil menuju. Ketempat yang jauh badannya lalu melesat pergi. Diam-diam Giyok Liyong sudah bersiaga, tapi terpaksa ia mengintil juga, setelah melewati bidang-bidang sawah terus menyelusuri anak sungai di ujung muara sana kelihatan sebuah biara kecil, saking tua dan tidak terurus keadaannya sudah bobrok, namun papan namanya kelihatan bertulis Liyongong Biyo tiga huruf besar. Ang Tu Bok meluncur turun di depan biara kecil ini, kedua tangannya lantas bertepuk dua kali segera terdengar suara keryat-keryat terlihat pintu biara terpentang pelan, bergegasia beranjak ke atas undakan batu di ambang pintu serta berkata kepada Giyok Liyong yang baru saja tiba. Saudara kecil, mari silakan. Khawatir orang mengatur tipu daya, diam-diam Giyok Liyong kerahkan jilau untuk melindungi badan, kabut putih menyelubungi seluruh badannya. Ang Tu Bok tertawa kering, ujarnya. Terlalu memandang rendah aku orang siang, tarik kembali hawa pelindungmu itu. Giyok Liyong menjadi rikuh, sahutnya kikuk. Niat mencelakai orang tidak boleh ada, berjaga mengatasi tipu daya orang harus waspada. Sembari kata ia sudah naik ke atas undakan batu. Pintu biara sudah terpentang lebar, berdiri di hadapannya seorang laki-laki pertengahan umur. Sesaat Giyok Liyong menjadi tertegun, sebab pada cuaca di musim dingin ini, laki-laki ini ternyata bertelanjang bagian atas tubuhnya, tempat vitalnya saja yang digubat dengan selilit kain panjang dari sutra, seluruh tubuhnya tumbuh rambut hitam panjang, badannya kekar dan berotot keras. Begitu melihat kedatangan Ang Tu Bok lantas unjuk tawa lebar, giginya kelihayan rajin memutih lalu ia mengering pada Giyok Liyong, dua biji matanya tajam dan bening seperti dua tonggak yang berhawa dingin. Sambil tertawa-tawa Ang Tu Bok manggut-manggut menunjuk dirinya lalu menunjuk Giyok Liyong, akhirnya menunjuk orang laki-laki bertelanjang itu. Lalu ketiga jari tangannya dirangkap bersama terus digenggam dengan tangan lainnya. Laki-laki itu menyeringai tertawa besar, suaranya aneh dan serak, tersipu-sipu ia melangkah mundur ke samping. Ang Tu Bok menyelangkan tangan memperlihatkan Giyok Liyong. Saudara kecil silakan kita bicara di dalam. Kalau sudah datang apa pula yang harus dikhawatirkan, maka dengan langkah lebar tanpa ragu Giyok Liyong beranjak masuk tengah ruangan terdapat seongguk bara api yang tengah menyala besar. Di pinggir api unggun terletak seguci arak dan separoh kempol kambing yang baru saja dipanggang mengeluarkan baunya yang wangi. Mari, sambil gegares kita bicara di sini jauh lebih enak di luar yang dingin. Demikian ujar Ang Tu Bok sembari menarik sebuah gulungan rumput kering untuk alas duduk Giyok Liyong. Sementara ini laki-laki setengah telanjang itu sudah duduk di pinggir guci besar itu, dengan cawan besar ia meminum arak lalu merogoh keluar pisau kecil mengiris daging kambing terus dijejalkan ke dalam mulutnya, tanpa berkata-kata lagi. Giyok Liyong tidak hiraukan orang, langsung ia mengungkat pembicaraan. Sudah mari kita mulai, bagaimana sebenarnya keadaan Tok Liyong Tem itu? Kata Ang Tok Sbok berseritawa. Letak Tok Liyong Tem di dalam pedalaman gunung Bu Isan yang jarang diinjak manusia, air rawa ini sangat dingin membekukan tulang di tempat sumber matu airnya, bulu angsa saja tentu ditelan tenggelam ke dasarnya, apalagi pusarannya besar dan kuat sekali. Oh apa betul tanya Giyok Liyong? Hal yang penting ini masa boleh menipu orang, sahup tang tubok sungguh-sungguh. Giyok Liyong pernah mendengar penjelasan ibunya, maka sambil mengerut kening ia bertanya lagi. Kalau begitu bagaimana menurut rencanamu? Ang tubok tertawa getir, ujarnya. Aku orang siang boleh dikata sebagai seekor bebek kering, jangan kata rawa naga beracun, air biasa saja mungkin aku bisa kelelap dan mampus tenggelam. Sudah tentu aku tak mungkin berani turun ke dalam rawa maut itu. Tanda tanya. Lalu siapa? Nah, dia inilah tukas ang tubok sambil menunjuk laki-laki setengah telanjang itu. Giyok Liyong melirik berkali-kali ke arah laki-laki setengah telanjang itu. Kata ang tubok dengan penuh kepercayaan. Dia bukan lain adalah Ahliong Ong, Raja Naga Bisu, yang sangat kenamaan di dunia persilatan. Ahliong Ong, ya, Raja Naga Bisu, kepandainya. Kepandainya atas tanah biasa saja, tapi sekali ia masuk air laksana ikan terbang naga sakti, boleh dikata ia sangat berbakat sejak kecil, pembawaan sejak lahir. Oh, betul biul ada hal serupa itu. Bukan begitu saja keahliannya, betapa dingin airnya selama 36 jam ia kuat bertahan-bertahan di dasar air, di dalam air ia bisa hidup seperti ikan umumnya, kalau meninggalkan air hidupnya malah sengsara. Giyok Liyong terlongong mendengar cerita aneh yang belum pernah didengarnya ini. Ahliong Ong ini agaknya memang sudah pembawaan bisu dan tuli, tak tahu apa yang tengah mereka bicarakan, melihat. Giyok Liyong memandang dirinya, ia terus angkat cawan arak dan ditenggaknya habis. Giyok Liyong manggut-manggut dan tertawa-tawa. Terdengar Ang Tubok melanjutkan penjelasannya. Untuk mencapai dasar rawa naga beracun ini selain Ahliong Ong ini, ku berani tanggung di seluruh Kangow ini tentu tiada orang kedua yang berani. Maka buku catatan rahasia ini, sudah terang dan nyata bakal menjadi milik aku orang siang. Giyok Liyong menyeringai dingin, katanya. Kalau begitu, kenapa kau undang aku untuk membantu tentang ini, merah wajah Ang Tubok, sekian lama baru. Ia bicara tersekat. Tapi, tapi, betapa juga harus berjaga-jaga, sebab menurut kabar berita di kalangan Kangow, entah ada berapa banyak gembong-gembong silat yang sudah berkumpul di buisan sana, meski mereka tak kuasa turun ke air tapi di atas bumi, di atas bumi. Giyok Liyong tertawa dengan adah ina. Bukankah ada kau? Aku selebar muka Ang Tubok lebih merah seperti kepiting direbus, katanya terbata-bata. Aku, tentu, tapi. Maka kau undang aku untuk melawan musuh-musuh berat di atas daratan? Ya, begitulah. Lalu setelah memperoleh buku catatan rahasia itu, kau bisa merat melarikan diri bukan? Ah tidak. Masa tidak? Aku paling dapat dipercaya, legakan hatimu Giyok Liyong menyeringai dingin, tiba-tiba ia berteriak. Barang yang tersimpan di dalam sumber matu air dalam dasar rawa naga beracun di gunung buisan itu ada pemiliknya, ketahuilah barang yang tidak halal lebih baik kau jangan tamak hendak merebutnya. Ang Tubok ternyata tidak marah, sebaliknya malah manggut-manggut sambil tertawa-tawa, ujarnya. Duduk, silahkan duduk. Sekonyong-konyong terdengar lengking panjang yang bersahutan dari jarak yang cukup jauh di luar sana, suaran ini begitu tajam dao meninggi seperti menembus langit menggetarkan sukma. Ah Liyong Ong yang sedang makan minum itu juga terpengaruh oleh suara lengking ini sampai berubah pucat air mukanya seketika ia duduk menjublek ketakutan. Ang Tubok sendiri juga menarik muka dan mendengarkan dengar serius katanya dengan suara berat. Selalu kalian mencari gara-gara kepada loho nada perkataannya penuh kebencian tapi terang. Mengandung rasa takut, terang paling tidak ia merasa gentar. Menghadapi pendatang ini, tergerak hati Giyok Liyong, tanyanya, siapa mereka? Tong Singokui Lima setan keluarga Tong Tong Singokui atau lima setan keluarga Tong adalah gembong silat aliran hitam yang kenamaan di daerah barat laut. Mereka berlima adalah saudara kandung seibu, biasanya suka bertempur dengan kera-keroyokan yang diberi namanggo kui naupan, lima setan menggeserkan sidang. Tanda petik Ker, turun tangannya ke Ji selamanya tak memberi ampun kepada musuhnya. Sudah sekian lama mereka malang melintang di kangau, ditakuti dan disegani oleh kaum persilatan karena kekejamannya. Giyok Liyong membatin. Agaknya Ang Tubok bukan tandingan Tong Singokui itu, karena pikirannya ini serta merta Giyok Liyong tertawa geli. Ujarnya, kalau kau berani pergi ke Bu Isan, terlebih dulu kau harus memberantas musuh-musuh berat, sekarang mereka mengantar jiwa di depan pintu. Inilah saatnya kau memperlihatkan kepandainmu sejati, supaya mereka kena gertak. Merah muka Ang Tu Kok, dengan meringas yang mendesis terbata-bata. Lohau, takkan, ampuni jiwa mereka. Diam-diam Giyok Liyong tertawa geli suara suitan itu sudah semakin dekat, nadanya semakin keras dan menusuk telinga Ah Liyong Ong yang duduk di sebelah sana tampak mementang kelima jarinya diulur ke depan, mulutnya berseru. Fih, ya, ah, 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 uh, 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 uh. Terang hati Ang Tubok sangat gelisah, namun lahirnya ia berlaku tenang, dengan tangan ia memberitahu kepada Ah Liyong Ong supaya tenang-tenang saja. Lalu sambil menggerakkan kedua lengannya ia melangkah lebar keluar pintu. Baru saja melangkah berapa tindak di luar sana terdengar suara belang yang keras sekali, daun pintu biara kecil yang tebal itu tiba-tiba mencelat jauh gedebukan di lantai, debu dan pasir beterbangan dan rontok dari atas runtuhan, begitu keras terjangan tenaga menumbuk pintu ini sehingga seluruh biara terasa tergetar seperti terjadi gempa bumi. Belum lagi suara sirap dan debu menghilang beruntun meluncur masuk lima bayangan laki-laki yang bertubuh kekar sejajar menghadang di ambang pintu, muka mereka beringas dengan pandangan mendelik. Laki-laki tertua yang berdiri di tengah terdengar membentak dengan sengit. Ang Tubok, di daerah kekuasaan kita berlima berani kau menculik Ah Lyong Ong, kau terlalu tidak pandang sebelah metuk kita bersaudara sekarang kita berlima sudah tiba, kira bagaimana kau hendak menyelesaikan urusan ini? Belum sempat Ang Tubok menjawab. Empat saudara lain dari Tong Sing Go Kui sudah mengerung bersama. Mana ada begitu banyak tempo untuk main debat dengan kurcaci ini, sikat saja. Belum lenyap dengung suara mereka serentak menubruk maju sambil menjerit lengking tajam, angin kencang yang dasyat seketika meluruk ke arahang Tubok. Dengan suara gemetar dan semerang Tubok menjadi nekat, serunya. Baik, lohu adu jiwa dengan kalian, dengan nekat ia menyambut serangan para musuhnya dengan kegesitan tubuhnya. Sekali gebrak Tong Sing Go Kui langsung kembangkan ilmu Go Kuin Ausan yang paling mereka banggakan itu ternyata memang cukup lihai dan hebat juga. Baru beberapa jurus saja. Kelihatan Ang Tubok sudah terdesak di bawah angin, gerak-geriknya sudah kacau balau setiap saat menghadapi ancaman mara bahaya. Sementara itu, Ahliong Ong meringkuk di bawah jendela sana, naga-naganya ia hendak mencari kesempatan untuk melarikan diri. Karena kemenangan sudah terang bakal di pihaknya, Xiang Xiang Tong Sing Go Kui juga sudah memperhitungkan kejadian ini, maka tiba-tiba salah seorang dari Go Kui melompat keluar dari gelanggang pertempuran langsung memburu ke arah Ahliong Ong, sembari membentak. Ahliong Ong kau hendak lari. Tampak pula sebuah bayangan dari seorang saudaranya ikut menerjang datang. Kepandayan silatang Leong Ong biasa saja mana mungkin dapat menghindar diri dari cengkeraman lihai dari setan jahat ini. Tiba-tiba dalam keadaan yang genting ini, Mega Putih kelihatan berkembang terdengar Jiyok Leong membentak gusar. Tong Sing Go Kui jangan kalian mentang-mentang di sini, lihat tuan mudamu akan menghajar kalian. Sebuah sut panjang yang lengking mengalun tinggi bergemas setian lamanya dari mulut Jiyok Leong, Mega Putih lantas melayang ke timur melebar ke barat bergulung-gulung, sebuah tangan putih halus tau-tau menyelonong tiba melancarkan sejurus tipu cinciu, hoat bewe dan tiam ceng sekaligus. Seketika angin ribut bergulung seperti lesus memerondong ke arah kedua musuh yang menerjang datang ini. Terdengar jerit dan pekek kesakitan yang menyayat hati, darah berterbangan bau anjir darah lantas merangsang hidung. Dua delantara kelima Ngokui yang menerjang ke arah Ahliongong itu sudah tamat riwayatnya, sesuai dengan nama julukan mereka kini benar-benar menjadi setan gentah yang ngantung hadap Giam Loong. Salah seorang tengah terpental jauh tiga tombak, perutnya pecah dedel dowel seorang lagi otaknya pecah berhamburan, tapi tangannya masih mencengkeram kencang lengan Ahliongong, sehingga seluruh tubuh Ahliongong menjadi kotor oleh darah dan cairan otak. Ahliongong sendiri menggelendot di ambang jendela, tubuhnya menjadi lemas dan tak kuasa mengeluarkan suara, lidahnya terjulur keluar berdiri menjublek seperti patung. Tapi sepasang matanya yang bening memandang ke arah Giyokliong dengan perasaan yang penuh haru dan terima kasih. Memang kalau bukan serangan telak Giyokliong yang mematikan kedua setan itu, mungkin Ahliongong sendiri yang bakal mampus, kalau bukan perut pecah tentu kepala hancur. Tiga saudara yang lain begitu melihat dua saudara sendiri mati begitu mengenaskan dalam satu gebrak, betapa mereka takkan ruka dan sedih berbareng mereka menjerit bersama lantas tinggalkan. Angtubok sering tak menerjang ke arah Giyokliong dengan serangan dasyat. Sudah tentu Giyokliong tidak pandang macu kepada ketiga musuhnya ini, bentaknya. Mampus. Kedua tangannya didorong memapak ke depan, gulungan mega putih lantas menerpa dengan kekuatan yang menggetarkan belam suara ledakan gegap gempita di susul suwata runtuhan yang ngeriuh rendah ternyata biara bobrok yang sudah tua ini menjadi runtuh berantakan karena sebuah tonggaknya kena terdampar oleh angin pukulan dasyat tadi. Serasa pacahnya Liti Ganggokui yang masih sisa hidup ini salah seorang terdengar berteriak. Angin kencang ia mendahului melesat keluar dari lubang runtuhan ini. Dua saudara lainnya juga segera lari sifat kuping. Sementara itu, karena kehabisan tenaga ang tubok tengah duduk bersimpuh semampai di kaki meja sembari mengempos tenaga mengembalikan semangatnya. Ah Liyong Ong masih berdiri menjublek bagai patung di pinggir jendela. Dari kejauhan di luar sana terdengar kokok ayam jago, agaknya hari sudah menjelang pagi. Giyok Liyong tertawa dingin, katanya kepada ang tubok. Ang tubok mengandalkan kemampuan ini, berani kau. Hendak merebut benda pusaka kebuisan, benar-benar. Mimpi dan menggelikan sekali, menurut hematku lebih baik kau belajar lagi dan melihat gelagat supaya tidak mengantar jiwa sia-sia. Habis berkata dengan langkah lebar ia tinggal pergi ke luar biara. Belum lagi ia beranjak sampai di luar pintu, mendada ang tubok membentak. Kemana kau? Giyok Liyong menjadi gusar, hardiknya sambil membalik badan. Ang tubok cari mampus. Ang tubok tengah merangkak bangun, dengan tawa getiria berkata halus. Bukan, bukan kasihau hiap aku memanggil dia. Ternyata secara diam-diam ah Liyong Ong mengintil di belakang Giyok Liyong, juga hendak tinggal pergi, sepasang matanya terus menatap muka Giyok Liyong, mimiknya mengunjuk rasa terima kasih dan kagum mohon pertolongan lagi, tangannya bergerak-gerak serta mulutnya mengeluarkan suara aneh yang tidak dimengerti oleh Giyok Liyong. Tangannya menunjuk ang tubok lalu digoyang-goyang lalu menunjuk Giyok Liyong terus hatinya sendiri. Ang tubok yang tahu arti main tunjuknya ini menjadi geram, gerungnya. Bocah keparat, melihat yang baru kau lupakan yang lama kau ingin ikut dia pergi. Dengan kalap ia menerjang ke arah ah Liyong Ong. Gesit sekali Giyok Liyong melejit menghadang di depannya, hardiknya dengan murka. Ang tubok berani kau. Ringan sekali ia menggeser tenaga serangan ang tubok lillah menepuk pundak ah Liyong Ong menenangkan hatinya. Lalu katanya pula kepada ang tubok. Terhadap seorang cacat kau mengundal keberanianmu sikapmu begitu kasar sudah tentu ia ingin ikut orang lain, apalagi kepandayan muhakikatnya untuk menyelamatkan jiwa sendiri masih kepalang tanggung masa kuasa melindungi jiwanya pula. Lalu ia putar tubuh berkata keras kepada ah Liyong Ong, untuk sementara waktu kau tetap bersama ang tubok. Ikutlah kepadanya, karena tong singgokui akan selalu mengejar kau. Ah Liyong Ong menggerakkan kaki tangannya, mulutnya entah mengatakan apa yang tidak dimengerti. Giyok Liyong tertawa-tawa, katanya keras. Aku tidak mengerti maksud ucapanmu. Saking kewalahan ah Liyong Ong memburu maju terus menarik lengan baju Giyok Liyong dan tak mau dilepas lagi. Tahu Giyok Liyong bahwa orang hendak ikut dirinya. Tapi dirinya sendiri seperti awan mengembang yang kemana saja terhembus angin tiada sesuatu tujuan tertentu tak punya rumah lagi, kemana pula ia harus membawa seorang gagu ini. Akhirnya ia berkeputusan, katanya kepada Ang Cubok, orang siang, perlakukan baik-baik, tentu dia akan senang dan setia terhadap kau. Bakat pembawaan yang jarang ada ini sangat berguna bagi kejayaan kaum persilatan. Cukup sekian saja kata-kata kukla kalau jumpa lagi ku harap kau masih membawa dia, kalau tidak aku ma Giyok Liyong tentu akan membuat perhitungan dengan kau, ingat pesanku ini. Lalu dengan gerak-gerak tangannya Giyok Liyong memujuk Ah Liyong Ong, setelah itu baru bertindak keluar dengan langkah lebar. Seng Surya sudah memancarkan sinar cemerlang, hari sudah pagi sesampai di luar Giyok Liyong menghirup hawa segar, di alam terbuka dengan hawa yang segar nyaman ini pikirannya menjadi tenang dan lapang, diam-diam ia ambil keputusan untuk menuju ke Bu Isan demi memecahkan teka-teki rahasia riwayatnya sendiri, untuk ayahnya dan sebagai putra yang berbakti betapapun tugas suci ini harus dilaksanakan. Terima kasih telah menonton!